Intro Damai sejahtera dari Allah Bapak yang melampaui segala akal Itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Amin Firman Tuhan kabar sukacita bagi kita pada renungan malam kali ini Tertulis dalam kitab wahyu pasalnya yang kedua Dimulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke sebelas Saya akan membaca untuk kita secara keseluruhan Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Ephesus Inilah firman dari dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya Dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu Aku tahu segala pekerjaanmu Baik jeripayamu maupun ketekunanmu Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul Tetapi yang sebenarnya tidak demikian Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku Dan engkau tidak mengenallalah Namun demikian aku mencelah engkau Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula Sebab itu Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh Bertobatlah Dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan Jika tidak demikian Aku akan datang kepadamu Dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya Jikalau engkau tidak bertobat Tetapi ini yang ada padamu Yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus Yang juga ku benci Siapa bertelinga Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Barang siapa menang Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan Yang ada di taman Firdaus Allah Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Bismirna Inilah firman dari yang awal dan yang akhir Yang telah mati dan hidup kembali Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu Namun engkau kaya Dan fitnah mereka Yang menyebut dirinya orang Yahudi Tetapi yang sebenarnya tidak demikian Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu Kedalam penjara Supaya kamu dicobai Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari Hendaklah engkau setia sampai mati Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan Siapa bertelinga Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Barang siapa menang Ia tidak akan menderita apa-apa Oleh karena kematian yang kedua Demikian firman Tuhan Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Secara khusus Sobat Kristiani dimanapun Anda berada Saya datang dan bersekutu Bersama-sama dengan kita melalui firman Tuhan Dalam kesempatan ini Melalui Wahyu kepada Yohanes Secara khusus yang ditujukan Kepada jemaat di Ephesus Dan jemaat di Smyrna Tuhan Yesus Adalah Allah Yang terus menyertai Perjalanan kehidupan Umat percaya Dalam konteks wahyu Kepada Yohanes Dia tidak ada lagi di dunia Secara fisik bersama-sama Dengan para rasul Bersama-sama dengan umat percaya Tetapi melalui wahyu Kepada Yohanes Ini menunjukkan penyertaan Tuhan Yang terus Dan senantiasa hadir Di dalam kehidupan Setiap jemaatnya Dikatakan Tuhan Yesus itu Mengerti Apa yang menjadi Segala pekerjaan Baik jerih payah jemaat Di Ephesus Maupun ketekunannya Tuhan Yesus juga tahu Bahwa mereka mulai Tidak sabar Dengan orang-orang jahat Tuhan Yesus juga tahu Bahwa mereka berhadapan Dengan rasul-rasul Yang sebenarnya Adalah pendusta Tuhan Yesus juga tahu Tuhan Yesus juga tahu Mereka membenci Nikolaus Dan pengikutnya Karena Melakukan Sinkritisme Pencampuran Ajaran-ajaran Agama Atau iman Yang jelas-jelas Tidak sesuai Dengan kehendak Tuhan Pada konteks Jemaat Smyrna Tuhan Yesus Yang awal Dan yang akhir Yang telah mati Dan hidup kembali Juga Mengetahui Apa yang menjadi Kesusahan Dan kemiskinan Mereka Bagaimana mereka Difitnah Bagaimana Kalangan komunitas Yahudi Yang sebetulnya Adalah jemaah Iblis Dikatakan Melakukan Banyak Kejahatan Ketidakadilan Penindasan Bahkan Penyiksaan Kepada Umat percaya Tuhan Yesus Tahu Tuhan selalu Mengikuti Setiap Langkah Kehidupan Umat percaya Tetapi Dalam konteks Ini Tuhan Juga Tetap Menuntun Umatnya Agar Umatnya Tetap Berjalan Di dalam Jalan Yang dikandaki Tuhan Kepada Jemaah Di Ephesus Dikatakan Agar Hendaknya Mereka Kembali Kepada Kasih Mereka Yang semula Di ayat Empat Dikatakan Namun Demikian Aku Mencelah Engkau Karena Engkau Telah Meninggalkan Kasih Yang Semula Walaupun Berhadapan Dengan Orang Jahat Walaupun Berhadapan Dengan Rasul-rasul Yang Ternyata Pendustak Walaupun Berhadapan Dengan Pengikut Nikolaus Yang Membawa Ajaran Sesat Mereka Boleh saja Membenci Dosanya Tetapi Kasih Yang Semula Adalah Panggilan Kepada Umat Percaya Bukan Menjadi Musuh Bagi Pendosa Tetapi Menjadi Pengampun Pengampun Dan Pendoa Begitu Juga Dalam Konteks Jemaat Smyrna Tuhan Yesus Allah Tetap Menghendaki Dalam Pergumulan Dalam Kesusahan Bahkan Mungkin Ada Beberapa Dari Mereka Yang Akan Dilemparkan Kedalam Penjara Mereka Dituntut Untuk Tetap Setia Sampai Mati Bukan Jadi Berganti Arah Bukan Menjadi Mengganti Imannya Bukan Menjadi Meninggalkan Allah Dan Berbalik Tetapi Mereka Dituntun Untuk Setia Bahkan Sampai Mati Dan Untuk Kedua Hal Ini Kembali Kepada Kasih Yang Semula Menjadi Pengampun Dan Pendoa Bagi Sesama Yang Berdosa Dan Tetap Setia Sampai Mati Akan Mendapat Ganjaran Di Ayat Yang Ketujuh Dan Di Ayat Yang Kesebelas Bahwa Mereka Akan Makan Dari Pohon Kehidupan Yang Ada Di Taman Firdaus Allah Dan Mereka Tidak Akan Apa-apa Tidak Akan Menderita Apa-apa Oleh Kematian Yang Kedua Saudara Saudari Terkasih Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Demikian Juga Pada Saat Ini Dalam Setiap Konteks Kehidupan Kita Mungkin Kita Juga Menghadapi Seperti Yang Dihadapi Oleh Saudara Saudari Seiman Kita Di Jemaat Efesus Dan Jemaat Smyrna Kita Mungkin Berhadapan Dengan Orang-orang Jahat Kita Berhadapan Dengan Pengajar Sesat Kita Berhadapan Dengan Golongan Golongan Yang Membawa Satu Pengajaran Pengajaran Yang Tidak Sesuai Dengan Kendak Tuhan Kita Juga Berhadapan Dengan Orang-orang Yang Menganiaya Kita Kita Juga Berhadapan Dengan Orang-orang Yang Menimbulkan Kesusahan Bagi Kita Kita Juga Mungkin Berhadapan Dengan Orang-orang Yang Hendak Menjobloskan Bahkan Mungkin Beberapa Dari Orang Kristen Umat Percaya Sudah Dijebloskan Kedalam Penjara Oleh Karena Segala Dinamika Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kita Di Unia Akan Tetapi Melalui Firman Ini Kita Dituntun Kita Dikuatkan Melalui Tuhan Yesus Kristus Agar Kita Tetap Pada Kasih Yang Semula Itu Agar Kita Tetap Menjadi Pendamai Menjadi Pengampun Menjadi Pendoa Bagi Sesama Kita Yang Berdosa Dan Di Dalam Setiap Kesusahan Dan Di Dalam Setiap Penderitaan Terutama Karena Iman Kita Kita Dipanggil Dan Dikuatkan Untuk Memiliki Kesetiaan Sampai Mati Oleh Karena Itu Marilah Kita Merengkuh Kekuatan Yang Daripada Tuhan Dalam Menjalani Kehidupan Kita Ini Kita Mungkin Memiliki Banyak Kekecewaan Kita Benci Kepada Orang-orang Yang Membenci Uman Kristen Tapi Ingatlah Kita Bukan Dipanggil Untuk Mengalahkan Kejahatan Dengan Kejahatan Kita Dipanggil Untuk Mengalahkan Kejahatan Dengan Kebaikan Kita Dipanggil Untuk Menjadi Garam Dan Terang Dunia Bukan Menjadi Lawan Peperangan Bagi Orang Lain Sesama Kita Manusia Kita Boleh Membenci Dosanya Tapi Kita Tidak Boleh Membenci Pendosa Karena Tuhan Yesus Melakukan Hal Yang Demikian Tuhan Yesus Membenci Dosa Manusia Tapi Dia Hendak Menyelamatkan Semua Pendosa Agar Kembali Kejalan Yang Ia Kehendaki Begitu Juga Dalam Kesetiaan Iman Dalam Setiap Guncangan Kehidupan Dalam Setiap Tantangan Bahkan Mungkin Kesusahan Karena Iman Percaya Kita Kepada Tuhan Di Dalam Yesus Kristus Kita Dipanggil Untuk Tetap Setia Karena Janji Keselamatan Yang kekal Itu Sudah Dipersiapkan Bagi Kita Buah Dari Pohon Kehidupan Yang ada Di Taman Firdaus Allah Itu Adalah Ganjaran Dari Kasih Kesetiaan Kita Dan Kita Tidak Lagi Akan Menderita Apa-apa Dari Apa Yang Dinamakan Dengan Kematian Yang kedua Karena Kita Akan Mendapatkan Kehidupan Kekal Bersama Sama Dengan Allah Bapak Di Surga Shalom Tuhan Memberkati Kalih Keks Kekal 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 Kekal